Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial Yaitu cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix Tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah, sahabat ini dia cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix Nah, sahabat untuk cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix Untuk langkah pertama, kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys Dan jika sudah masuk, kemudian kita masuk lagi ke menu ponsel saya Bagi sahabat, untuk langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya Dan kalian tinggal cari saja nomor bentukan Nah, di nomor bentukan ini, ini adalah untuk mengaktifkan opsi atau mode pengembang di HP Infinix kamu guys Dan untuk tutorial kali ini, support untuk semua tipe HP Infinix ya guys ya Dan kita tekan saja nomor bentukan ini sampai 7 kali tanpa jeda guys Untuk mengaktifkan opsi atau mode pengembangnya di HP Infinix kamu Kita tekan sampai 7 kali Nah, jika sudah ditekan sampai 7 kali tanpa jeda Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke pengaturan opsi pengembangnya di HP Infinix guys Kita kembali ke pengaturan Kemudian kita scroll ke bawah Kemudian disini kamu cari saja menu sistem ya guys ya Jika sudah masuk ke menu sistem, kemudian disini akan ada tambahan settingan opsi pengembang atau mode pengembangnya guys Kamu tinggal tekan saja opsi pengembang dan ini dia untuk pengaturan opsi pengembang atau mode pengembang di HP Infinix kamu guys Nah, caranya cukup mudah sekali kan Untuk cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix Dan untuk tutorial kali ini, ini support untuk semua tipe HP Infinix ya guys ya Nah, sahabat itu dia cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix Nah, bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton